Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kita kesempatan untuk terus belajar dan mendalami Islam. Semoga solawat serta salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah kisah inspiratif dari seorang mu'alaf yang berasal dari Inggris, yaitu Sheikh Musab Pendefout, yang menemukan hidayah Islam karena terpesona oleh ahlak seorang Muslim. Sahabat sekalian, hidayah dari Allah bisa datang kapan saja dan melalui berbagai jalan yang tak terduga. Dalam kisah yang akan kita sampaikan ini, Sheikh Musab Pendefout, yang dahulunya hidup di tengah-tengah masyarakat Barat, mengenal Islam bukan dari buku, bukan dari dakwah yang panjang, melainkan melalui perbuatan dan sikap mulia seorang Muslim yang menunjukkan ahlak terpuji. Akhlak yang baik, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, mampu membuka hati banyak orang, bahkan mereka yang sebelumnya jauh dari ajaran Islam. Kisah ini menjadi pengingat bagi kita bahwa tindakan dan perilaku sehari-hari sebagai seorang Muslim memiliki kekuatan besar dalam mengajak orang lain menuju jalan kebenaran. Bagaimana Sheikh Musab, seorang non-Muslim, bisa tersentuh dan memilih Islam sebagai jalan hidupnya? Mari kita simak kisahnya. Judul, Sheikh Musab Pendefout, warga Inggris yang Islam karena ahlak Muslim. Belum banyak yang mengenal Sheikh Musab Pendefout. Ia merupakan pria berkebangsaan Inggris yang memutuskan masuk Islam pada usia 18 tahun. Seperti apa sosoknya? Dilasir dari NU Online, Musab Pendefout merupakan seorang ahli tafsir, hadis, akidah, hukum Islam, bahasa Arab, tarbiah, dan metodologi dakwah. Sebelum menjadi seperti sekarang, Musab Pendefout mengaku tertarik menjadi mu'alaf ketika melihat seorang pemuda Islam yang belajar dengan sungguh-sungguh berdakwah dengan ahlak mulia. Musab Pendefout pun merasa kagum dan mulai mempelajari Islam. Dalam perjalanannya ia menemukan bahwa inti ajaran Islam adalah ahlak yang mulia sehingga ia beranikan diri memeluk agama Islam. Pada tahun 2005, Musab Pendefout memutuskan untuk mengambil kuliah jurusan bahasa Arab dan sejarah di University of Manchester. Bahkan, ia juga belajar ke Mesir untuk mengenal Islam. Tak berselang lama, Musab Pendefout juga dikejutkan dengan keputusan kedua orang tuanya yang ingin masuk Islam. Maka dari itu, ia mengimbau agar umat Islam selalu berahlak yang mulia. Inilah bukti ahlak mulia dapat mengubah dan berpengaruh pada diri seseorang. Maka, praktikan dalam keseharian kalian. Mungkin nanti ada yang melanjutkan belajar kemana-mana. Yang terpenting adalah niat ikhlas dan sungguh-sungguh sehingga memberi dampak pada ahlak dan karakter masing-masing, jelasnya. Sementara itu, Musab Pendefout juga menceritakan tips khusus untuk menumbuhkan semangat belajar Islam, yakni niat hingga berkumpul dengan orang-orang soleh. Dengan begitu, belajar mengenai Islam akan lebih muh. Itulah perjalanan spiritual dari seorang Syekh Musab. Dari kisah Syekh Musab Pendefout ini, ada banyak pelajaran yang bisa kita petik. Pertama, kita diingatkan akan pentingnya menjaga ahlak dan perilaku yang baik sebagai seorang Muslim. Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan ahlak, dan beliau menjadi teladan bagi kita dalam bersikap di tengah masyarakat. Sikap yang ramah, jujur, rendah hati, dan menghormati sesama tanpa memandang latar belakang agama atau budaya adalah ahlak mulia yang bisa menjadi sarana dakwah terbaik. Kedua, kita diingatkan bahwa setiap Muslim memiliki tanggung jawab moral dalam menunjukkan Islam yang sesungguhnya melalui tindakan nyata. Terkadang, kita tak perlu banyak bicara untuk menyampaikan ajaran Islam. Dengan berperilaku baik dan menjaga ahlak mulia, kita sudah berdakwah secara tidak langsung dan menunjukkan keindahan Islam kepada dunia. Allahuaklam bisawaf. Semoga kisah ini menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri dan menjaga ahlak yang baik, dimanapun kita berada. Ingatlah, bahwa setiap perbuatan baik yang kita lakukan, sekecil apapun, bisa menjadi jalan bagi seseorang untuk menemukan hidayah dan mengenal Islam. Kita semua memiliki kesempatan untuk menjadi agen penyebar kebaikan melalui ahlak yang mulia. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Semoga Allah selalu memberkahi kita dan memberikan hidayah kepada saudara-saudara kita yang belum mengenal Islam. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton.